Di segmen yang kedua ini, kita akan belajar mengenai simulasi ketahanan stok. Tadi sudah kita pelajari bahwa kalau Anda mau menghitung rata-rata CD, itu cukup mudah. Anda bisa menghitungnya dengan parcel size, dibagi dua, kita bagi lagi dengan rata-rata demand, begitu pula, utilisasi tanki, begitu kita bisa menghitung dengan parcel size, kita bagi dengan dua, kita bagi dengan kapasitas dari tanki. Tapi ini baru secara agregat. Yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana kemudian pergerakannya selama harian itu. Jadi dalam satu tahun, dia polanya bakal seperti apa, dan saya sampaikan itu adalah bagian dari analisis risiko. Jadi pola ini yang Anda ingin ketahui. Kalau tadi dengan menggunakan analisis yang ini kan tidak Anda ketahui. Ini kan lima tersebut secara rata-rata, tapi apakah ada hari-hari di mana CD-nya itu rendah sekali, atau mungkin kalau utilisasi tanki, apakah ada hari-hari, dia itu tankinya mendekati 100%, dia itu luber, nah itu yang juga menjadi perhatian khusus. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan perhitungan secara agregat ini. Anda harus melakukan perhitungan dengan simulasi. Nah, sebetulnya di sini yang terpenting itu sebelum Anda melihat bagannya ini adalah konsep dari waktu. Jadi di sini kita punya tanki, ada kapal suplai yang masuk ke tanki tersebut, ya tentu dia akan bersandar ke dermaga dan segala macam. Tapi kalau kita berbicara dari sisi pasokan dan pengeluaran, sebetulnya yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari sisi berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, dalam operasi kapal ini, jarak kedatangan antar kapal, misalnya kapal pertama datang di hari 1, kapal pertama datang di hari 7, itu tidak random menurut saya. Karena itu adalah hasil dari biasanya perencana atau planner dari terminal tersebut melihat, begitu ya, kurang lebih untuk beberapa waktu yang akan datang kira-kira pola stoknya itu bakal seperti apa, sehingga kalau memang terjadi kekurangan, dia bisa segera melakukan perencanaan. Jadi tidak terjadi secara acak. Yang acak justru adalah muatannya. Oke, Anda sudah menetapkan bahwa parsel size-nya sama dengan 2 ribu, Tapi begitu, di hari pertama ada kejadian, saya tidak bisa mengirimkan 2 ribu karena supply point-nya tidak siap, sehingga saya hanya bisa mengirimkan 1.800. Di hari ketujuh, justru sebaliknya. Oke, ini lebih nih yang di supply point, tangki di sana luber, Anda bawa saja, oh ya sudah, mau tidak mau saya bawa, sebesar 2.300. Nah, jaraknya kurang lebih sama, mungkin di hari ke-13, hari ke-14. Di sini kemudian ada kendala, airnya sedang surut, kalau sedang surut kan terjadi kendala pada draft-nya, sehingga Anda tidak bisa membawa penuh sesuai dengan muatan yang Anda harapkan tersebut, sehingga yang bisa Anda bawa, di situ hanya, katakanlah 50% dari parsel size kurang lebih, Anda bawa hanya sekitar 1.100 kiloliter. Nah, di situ, sehingga, jadi dari sini bukan kedatangannya, begitu ya, yang random. Itu satu hal menurut saya yang sangat perlu untuk Anda garis bawahi. Jadi, bukan kedatangannya yang random, tetapi adalah dalam hal ini parsel size-nya, atau ukuran dari jumlah kirimnya tersebut yang sifatnya adalah acak. Nah, berikutnya di sini, kalau dari sisi supply-nya itu, parsel size-nya itu acak, demikian juga dari sisi sales-nya, dari sisi pengeluaran di penjualannya tersebut. Demand-nya pun terjadi secara acak. Oke, tadi ditentukan bahwa demand hariannya sebesar 600, tapi kemudian hari ini, truck-nya mengambil 700, besoknya 500, itu adalah sebuah kondisi yang mana itu sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini, karena ada faktor acak baik dari sisi supply, maupun faktor acak yang dari sisi demand, nah, maka di sini final stock-nya tersebut, final stock-nya tersebut, di sini juga dia akan bersifat acak juga. Sesuatu yang acak, begitu dikurangkan dengan sesuatu yang acak, tentu juga akan menghasilkan sesuatu yang acak. Jadi ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah input-nya acak, ini output-nya juga acak. Dan ini persamaan tadi, stock akhir pada hari ini, sama dengan stock akhir pada hari sebelumnya, ditambahkan dengan parcel size pada hari ini, dikurangkan dengan demand Anda pada hari yang sama. Nah, bagaimana kemudian Anda mengakomodasi aspek random di pasokan dan segala macam ini? Anda bisa melakukan dengan simulasi, ini merupakan kombinasi antara simulasi Montek-Arlow dengan simulasi kejadian diskret. Nah, Anda apa saja yang perlu Anda lihat, kurang lebih adalah distribusi statistiknya seperti apa. Nanti variat acak, ini akan saya lakukan briefing secara ringkas saja. Kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut mengenai dasar-dasar dari simulasinya, silakan melihat video saya tentang variat acak, dan juga bilangan acak. Atau Anda bisa melihat kuliah tentang simulasi komputer. Oke? Nah, jadi ini adalah logika simulasi yang nanti akan banyak saya jelaskan menggunakan Microsoft Excel, supaya Anda lebih terbayang. Oke? Yang ini kemudian, kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana kemudian langkah-langkah melakukan simulasi, ini brief saja secara ringkas, Anda mengumpulkan data secara empiris, berarti data apa dalam hal ini, yang diperlukan, kalau ini adalah PS rata-rata, Anda juga perlu PS batas bawah, dan juga nanti PS batas atas, ini bisa digambarkan dari standar deviasi. Nah, ini nanti kita akan mengasumsikan, banyak mengasumsikan bahwa untuk operasi dari kapal ini, akan banyak dilakukan dengan distribusi seragam kontinu. Nah, begitu pula kalau ini ada PS rata-rata, ada PS batas bawah, ada PS batas atas, ini pun sama, ada demand rata-rata, ada demand batas bawah, kemudian yang di sini ada demand batas atas. Ya? Ini Anda sudah mendapatkan ini ya, mean, standar deviasinya, Anda kumpulkan data tentu saja secara empiris ya, dari mana? Ya, dari data supply, begitu dari data manifest, dan segala macam. Anda uji begitu, distribusinya seperti apa, ingat ya bahwa yang di sini, yang acak itu adalah parcel size-nya, dan kalau misalnya ternyata nanti setelah Anda uji, itu tidak mengeluarkan konklusi yang mengerucut, Anda boleh mengasumsikan itu menjadi distribusi seragam diskret ya, eh, sorry, seragam kontinu, atau uniform kontinu. Anda mengenerate, begitu, bilangan acak, tentu saja, U itu berada di antara 0 sampai dengan 1, begitu ya, Anda mengenerate random variat, begitu, random variat itu apa? Random variat itu adalah nilainya, begitu, nilainya itu berapa, ya, dalam hal ini tentu saja berarti nilai dari parcel size-nya, dan juga nilai dari demand-nya tersebut, ya, berdasarkan ya, jadi dalam hal ini bisa dibilang, parcel size, begitu ya, pada hari ke-I, itu merupakan fungsi, begitu ya, dari bilangan acak pada hari ke-I tersebut, begitu pula, demand pada hari ke-I, bisa mengerupakan fungsi dari bilangan acak, dari yang ke-I tersebut, ini bilangan acaknya beda ya, kalau ini stream 1, ini stream 2, begitu, karena stream 1, begitu kita asumsikan dipakai untuk yang parcel size, begitu stream 2 dipakai untuk yang demand, ya, dan F ini yang tadi merupakan dia fungsi dari variatnya itu, oke, nah, kemudian kalau misalnya Anda sudah, begitu ya, Anda kemudian bisa membuat, begitu ya, random variatnya berdasarkan distribusi yang sudah Anda uji, uji tersebut, begitu ya, di step 3, dengan parameter-parameter dari step 2, nah, kalau ternyata Anda membutuhkan set yang lain, begitu Anda bisa kembali ke bilangan acak yang di langkah ke-4, jika tidak Anda bisa berhenti, oke, ini adalah konsepnya, contoh misalnya Anda diberikan sebuah probability distribution function ya, atau PDF, jadi, X, jadi in the end begitu ya, sebetulnya yang ingin Anda cari itu adalah X-nya ini, ini adalah variatnya ini, ya, variat ini kalau dalam kasus kita, berarti dia mengindikasikan parcel size-nya dan juga demand, ya, nah, bagaimana kemudian cara Anda mencari variatnya tersebut, Anda nanti ada fungsi dari bilangan randomnya tadi, jadi, kalau Anda tahu bilangan random, Anda tahu variatnya dengan fungsi inverse, nanti ya, nah, di sini diberikan begitu dengan distribusi eksponensial, ini 1 per beta, eksponensial pangkat, variat tersebut, ini beta tersebut adalah parameter, begitu ya, dengan minnya dan lain sebagainya, bagaimana kemudian cara Anda, ya, ya, apa itu nama, ya, 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 menirukan perilaku acak ini, karena kan kalau perilaku acak tersebut, itu kan ditirukannya berdasarkan distribusinya, begitu ya, contoh, kalau kita berbicara distribusi normal, artinya perilakunya, begitu, data tersebut akan banyak jatuh di tengah-tengah, sementara yang di titik-titik ekstrim, itu jarang, sementara, begitu, kalau distribusi uniform, begitu, data tersebut akan rata, begitu, baik yang rendah, tinggi, maupun berada di tengah-tengah, itu rata, frekuensinya, karena jumlahnya sama dengan satu, karena kan ingat, ini dibentukkan dari histogram, gitu, kalau ini, berasal dari histogram, artinya kan seperti ini, ya, sudah seterusnya, kalau dari histogram, seperti ini, sementara eksponensial, sementara eksponensial, bentuknya seperti ini, eksponensial tersebut, artinya, begitu, apa, begitu, kalau misalnya, X itu adalah waktu antar kedatangan, begitu ya, dan Anda mendapatkan histogramnya tersebut, tentu saja, berdasarkan data yang sudah, melalui proses penyampelan, begitu ya, dan di sini ada, sebetulnya, yang di setiap, ujung batang dari histogramnya itu apa, tidak lain, kan adalah frekuensinya, ya, ini frekuensi kelas 1, frekuensi kelas 2, frekuensi kelas 3, sampai dengan frekuensi kelas yang ke N, di mana kalau Anda menjumlahkan, begitu ya, sigma, ini dari I sama dengan 1, sampai dengan katakanlah ini K, kelas ke K, FRI, begitu, tentu saja akan sama dengan N, di mana N adalah jumlah dari sampelnya, jadi kalau ini adalah 30, begitu ya, ini kan frekuensinya, nah, jadi, kalau kita lihat di sini, begitu ya, sementara, begitu, Anda melihat konsepnya, di sini kan kita punya probabilitas, begitu ya, kita punya probabilitas, kalau misalnya saya bilang bahwa, di kelas 1, itu probabilitasnya adalah P1, di kelas 2, probabilitasnya adalah P2, sampai dengan di kelas yang ke K, probabilitasnya adalah yang ke K, begitu, nah, jadi kalau kita lihat di sini, begitu ya, jadi, kalau kita lihat di sini, sebetulnya, frekuensinya itu, tidak lain kan adalah probabilitas, dari setiap kelas tersebut, Anda kalikan dengan jumlah data, ya, karena kalau kita mau menghitung, begitu, misalnya, P1, begitu ya, itu kan sama dengan FR, 1, Anda bagi dengan N, kan seperti itu, sebetulnya, konsepnya, begitu ya, kalau kita mengambil secara kasarnya, nah, sekarang, begitu ya, sekarang bagaimana kemudian Anda bisa membuat, begitu, jadi tujuan dari simulasi tersebut, kalau Anda diberikan data, begitu ya, kemudian Anda diberikan bilangan acak, Anda bisa membuat histogram yang sama seperti ini, itu kata kuncinya ya, saya ulang, Anda bisa membuat histogram yang mirip seperti ini, artinya kalau Anda dengan sebuah fungsi, histogram Anda itu bentuknya kayak gini, ya, oke lah, tidak terlalu mirip, tapi masih masuk, tapi kalau histogram Anda bentuknya seperti ini, salah, berarti Anda menirukan distribusi uniform, ya, nah, sedangkan, begitu ya, kalau kita lihat, ini adalah yang disebut sebagai, PDF, ya, dari sini, kalau ini Anda integralkan, begitu ya, kalau ini Anda integralkan, tentu saja akan menjadi yang disebut sebagai, CDF, atau, cumulative distribution function, ya, dengan cumulative distribution function yang tersebut, artinya, nilainya itu kan adalah nilai probabilitas, nah, karena nilai probabilitas, ya, tentu saja nilainya hanya berada, pada rentang antara 0 sampai dengan 1, tidak ada rentang di luar itu, gitu, ya, dengan rentang di antara 0 sampai dengan, 1 tersebut, begitu ya, di sini kita peroleh, misalnya kemudian, ini berarti, rentang 0 sampai dengan 1, bersesuaian dengan, rentang dari bilangan acak, kalau Anda masih ingat, bilangan acak tersebut, begitu ya, rentangnya juga 0 sampai dengan 1, nah, tujuan kita, begitu ya, tujuan kita, kalau diberikan bilangan acak, begitu ya, nilai X-nya itu berapa, ya, nilai X-nya itu berapa, yang mana, X-nya itu adalah random variat, dimana kalau dalam kasus kita, X-nya itu adalah PS, atau partial size, begitu ya, X-nya bisa juga, dia adalah D, atau dia itu adalah demand, ya, nah, dimana kalau yang di sini, begitu nanti, Anda akan pilih bahwa dia, berasal dari distribusi uniform, ya, untuk dari salah satu syarat, dari bilangan random, sebetulnya dia harus distribusi seragam kontinu, nah, jadi seperti ini, begitu, jadi, contoh, begitu ya, kalau misalnya, dia itu tidak kontinu, begitu, kalau misalnya tidak ada, yang antara 8 sampai 1, ini terpotong, Anda tidak mendapatkan, variat yang ada di sini, itu maksudnya demikian, ya, nah, salah satu cara, begitu ya, untuk mencari variat random, dengan cukup mudah, Anda bisa menggunakan, metode yang disebut sebagai, inverse transformation, dengan inverse transformation di sini, begitu ya, di sini kalau Anda lihat, sebetulnya kan tadi saya sampaikan ya, kita diberikan nilai X, yang ingin Anda cari, itu adalah X-nya, itu seperti apa, begitu, jadi caranya, begitu, yang pertama, Anda harus membangkitkan, bilangan acak, dengan macam-macam, begitu ya, dengan LCG, begitu, convolution, dan lain sebagainya, ini convolution itu untuk variat, tapi kalau di, contoh kita, nanti kita akan, membangkitkan bilangan acaknya, langsung dari Excel, nah, di situ kalau Anda lihat, di sini, ya, Anda membangkitkan bilangan acak, yang nilainya itu, ada di antara 0 sampai dengan 1, begitu ya, nah, kemudian kalau diberikan bilangan acak itu, Anda mencari, begitu, kemudian, nilai dari variat randomnya itu berapa, contoh, begitu ya, ini adalah contoh untuk, masalah inverse dari transformation tersebut, begitu ya, jadi kalau misalnya tadi diberikan, begitu ya, ini kan adalah fungsinya, FX sama dengan 1 per beta EXB, ya, ini FX sama dengan 1 per beta E, begitu, min X per B, ini kalau untuk X lebih besar dari 0 ya, kalau tidak dia sama dengan 0, otherwise, begitu, ya, ini kalau Anda integralkan, ya, nilai dari FX, sebenarnya Anda akan mendapatkan, parameter dengan yang, dengan lambang dari F besarnya itu, sama dengan nilainya ini, ya, sehingga kalau Anda mau mencari, begitu, nilai dari, nilai dari kan F, F besar X sama dengan seperti ini ya, ini kalau misalnya, sama-sama, begitu ya, kalau Anda mau mencari inverse-nya, begitu, ya, kalau Anda mau mencari inverse-nya, ini bisa Anda lakukan dengan logaritma natural, ini sama dengan minus beta, logaritma natural 1, min U, nah, artinya apa, kalau misalnya, Anda diberikan, begitu ya, dengan kedatangan sebut sama dengan 5, nah, kemudian U-nya sama dengan 0,8, nah, Anda bisa masukin ke formulanya ini, nah, maka sama dengan minus 5 logaritma natural 1 minus U, ya, di mana U-nya itu pasti terbatas antara 0 sampai dengan 1, nah, ini Anda mau ganti U-nya dengan 1 minus U juga boleh, nah, intinya kita, di sini adalah menggunakan metode transformasi inverse, untuk yang lebih detailnya seperti yang saya sampaikan, silahkan membaca buku simulasi atau melihat video saya tentang simulasi ataupun pembangkitan variat acak ini, ini hanya sangat singkat, ya, nah, ini untuk distribusi uniform, begitu, itu akan banyak dipakai, begitu ya, untuk kasus kita, untuk menentukan variat acak, tadi ada dua ya, saya ulang lagi, parcel size dan juga demand, distribusi uniform itu artinya, apa? distribusi uniform tersebut artinya adalah nilai dari setiap kelasnya tersebut kurang lebih sama, begitu ya, jadi kalau Anda mengirimkan parcel size, begitu ya, rata-ratanya adalah 2.000, ya, batas bawahnya adalah 1.500, batas atasnya adalah 2.500, begitu ya, di sini, Anda mengirimkan dari rentang 1.500 sampai 1.700, 1.500 sampai 1.800, 1.800 sampai 2.000, itu probabilitasnya kejadiannya sama semua, jadi artinya, kalau di sini ada 5 rentang, begitu ya, dari 1.500 sampai 2.500, Anda bisa bagi sendiri rentangnya, ya, kalau misalnya, call-nya, dalam 1 tahun, itu ada 100, begitu ya, itu kejadiannya sama, parcel size yang ukuran yang paling kecil, itu terjadi 20 kali, begitu ya, parcel size yang paling besar terjadi 20 kali, parcel size yang tengah-tengah terjadi 20 kali, ini ekspektasinya juga 20 kali, yang di sini 20 kali, itulah definisi dari distribusi uniform, ya, dimana, cara menghitung variatnya, atau menghitung parcel size-nya, itu sama dengan, batas bawah dari parcel size tersebut, kalau memang itu parcel size ya, kalau itu demand ya, Anda ganti dengan demand, begitu, ditambah, begitu, selisih antara batas atas, dikurangi batas bawah dari parcel size-nya, atau demand nanti, Anda galikan dengan U, U-nya itu tidak lain, di sana adalah bilangan acak, ya, ya, nah, itu adalah satu konsep yang penting, nah, mengapa kemudian distribusi uniform ini lebih masuk akal, begitu, dari distribusi exponential, karena kalau ini Anda exponential, rasanya tidak masuk akal, begitu, berarti kelas yang paling kecil itu paling banyak, sementara kelas yang terbesar itu paling sedikit, padahal tidak seperti itu, ya, kalau untuk angkutan pengiriman, itu adalah jumlahnya, kelihatannya uniform lebih masuk akal, tapi kalau Anda berbicara waktu antar kedatangan, betul, exponential, lebih masuk akal, tapi kan kita sampaikan tadi, yang random bukan, waktu antar kedatangannya, tapi yang random adalah ukuran, supply-nya, dalam hal ini adalah parcel size-nya, dan juga ukuran demand-nya, atau demand-nya tersebut, ya, konsep simulasinya tersebut, akan kita aplikasikan, untuk, kasus yang sama dengan sebelumnya, begitu ya, saya review sedikit, disini ada, titik pasokan A, begitu, ya, berikutnya Anda mengirimkan, ke TBBM, jump route, begitu, dan disini, menggunakan dermaga lembah anai, LA, itu bukan Los Angeles, tapi, dermaga lembah anai, disini menggunakan kapal supply, begitu, dengan jarak, ya, 1400 km, begitu, kemudian, kembali, dan juga, seterusnya ya, dan masing-masing, memiliki parcel size, masing-masing, disini kemudian ada tanky, yang ukurannya tersebut adalah, kalau saya tidak salah ingat, 13.000 kiloliter, nah, tujuan Anda adalah, dua, begitu, yang pertama, membuat pergerakan, coverage days-nya tersebut, dari hari ke hari, dan yang kedua, menggul, apa, itu, pergerakan dari, mohon maaf, adalah pergerakan dari, utilisasinya tersebut, ya, juga sama dari, hari ke hari, nah, disini, diketahui bahwa, Anda harus melakukan, simulasi, begitu ya, selama 365 hari, dan analisis, seperti apa, ketahanan stok, dan utilisasi tanky hariannya, tentu saja, untuk setiap pola, kebijakan pasokan kapal, jatunya, kalau misalnya, menggunakan kapal, small 1, jadinya seperti apa, kalau menggunakan kapal, GP, seperti apa, menggunakan kapal MR, seperti apa, ya, dan parcel size-nya, dan juga permintaannya itu, distribusi seragam kontinu, dengan, sandari deviasi 15%, ingat, begitu ya, disini ada, ada unsur acak, dari, parcel size, dan juga demand tersebut, untuk, merepresentasikan, kondisi nyata, begitu ya, mungkin, di kondisi nyata, hari ini parcelnya, hanya 1000, besoknya mungkin 2000, besoknya lagi 3000, dan seterusnya, itu, yang harus, Anda perhatikan, ya, sandari deviasinya, berarti menunjukkan, batas-batasnya, baik ke bawah, maupun ke atas, ini sandari deviasi total, dari, batas bawah, begitu, sampai dengan, BB ya, sampai dengan batas, atas, itu, adalah sandari deviasinya, nah, disini, kita langsung, ngecontohkan, dengan Excel, supaya Anda terbayang, ya, jadi, kalau kita lihat, disini, kita punya supply tahunan, jadi, disini, kalau Anda, perhatikan, ya, disini, kalau kita lihat, Anda punya, supply tahunan yang tersebut, sama dengan 220 ribu kiloliter, itu, dari, untuk premium, ya, itu dari, soal yang sebelumnya, diasumsikan, demand-nya mengikuti supply, berarti sama, sama dengan 220 ribu kiloliter, juga, nah, sehingga, otomatis disini, Anda bisa menghitung, demand hariannya, begitu ya, sama dengan, demand, satu tahun, kita bagi dengan, 365 hari, nah, disini, Anda bisa, menggunakan, beberapa jenis kapal, ada kapal small 1, ada kapal GP, ada kapal MR, ya, dan, masing-masing itu, memiliki parcel size-nya, sendiri, sendiri, begitu ya, jadi, contoh, kalau misalnya, oh, M, disini bukan, 3169, ya, disini, kalau kita lihat, disini, begitu ya, ini, kalau kita lihat disini, sama dengan, 1, 2, begitu, oke, ini parcel size-nya, sepertinya, salah, coba saya cek terlebih dahulu, oke, ini sudah betul ya, parcel size-nya, kalau misalnya, Anda pilih, semua 1, 3168, Anda lihat ya, Anda lihat hasilnya dulu, dengan 3168, kita dapatkan, dari 5 kali replikasi, CD, ini average CD, tentu saja ya, perkembangan CD hariannya, disitu adalah, kalau kita lihat, 6,3, 3,34, dan seharusnya, kurang lebih, 4,26, ya, kalau kita pilih, menggunakan kapal GP, 18 sekian, begitu, kalau menggunakan MR, juga mirip ya, profilnya, karena, parcel size-nya sama-sama, 12 ribu, baik dengan kapal GP 1, kapal MR, kalau semua 1, 3169, sekian, begitu ya, itu dari, perhitungan kita yang sebelumnya, nah, yang perlu Anda buat terlebih dahulu, ya, nomor 1 adalah, Anda, harus menghitung, call, begitu ya, atau berapa kali, kapal tersebut, akan datang, ke dermaga kita, dalam 1 tahun, itu adalah, di sini, kalau misalnya, Anda punya demand-nya itu adalah, atau supply-nya ya, 220 ribu, kemudian parcel size-nya, 368, maka tentu saja, di sini call-nya, sama dengan 70, ya, seperti yang hitungan kita sebelumnya, sehingga di sini, kita bisa menghitung, waktu antar kedatangannya itu, setiap 5,21 hari, sekali, begitu ya, artinya apa, kalau misalnya, kita ilustrasikan ya, apa yang disebut sebagai, 5,21 hari sekali itu, jadi, kalau misalnya, kedatangan pertama, begitu ya, kedatangan, kedatangan, kedatangan pertama, itu di hari 1, jarak ke sini itu, rata-rata, 5,21 hari, ya, berarti di, hari 5 ke 21, berikutnya di, sorry, 6,21, ya, berarti yang jarak yang berikutnya, juga ditambah 5,21, berarti, di 11,42, dan seterusnya, ya, itu yang disebut sebagai, waktu antar kedatangan, nah, di sini kemudian, kalau Anda sudah mendapatkan, waktu antar kedatangannya, maka di sini kemudian, Anda bisa, membuat profile, begitu ya, bagaimana waktu antar kedatangan kapal, kalau, ini kita menggunakan kapalnya, yang sekarang ini, saya kasih tanda, itu adalah, kapal small 1, ya, kalau dengan kapal small 1, di sini, maka dia akan, seperti yang saya sampaikan tadi, datang, diasumsikan ya, ini asumsi, datang di hari pertama, nah, yang berikutnya adalah, tinggal ditambah dengan WAK-nya tersebut, maka 5,21, 11,43, 16,44, dan seterusnya, nah, tentu, dalam hal ini, sehingga Anda lihat ya, kurang lebih, kedatangan ke 70 tersebut, itu sudah mendekati 1 tahun, artinya di sini sudah, tahun yang baru, ya, artinya dia sudah, di sini, di sini sudah, sudah tahun yang lain, gitu, nah, di sini, kita tidak berbicara jumlah kapal, gitu, kalau di dalam simulasinya ini, 70 ini, ya, sudah dibagi ke dalam 2 kapal itu tadi, oke, yang berikutnya kalau kita lihat, tapi tentu kalau kita mensimulasikan nanti, di hari ke 60, 21, dan segala macam, itu agak sulit, gitu ya, sehingga Anda bisa melakukan pembulatan, tidak perlu pembulatan ke atas, atau pembulatan ke bawah, pembulatan biasa saja, gitu ya, jadi contoh ini akan dibulatkan ke atas, yang ini akan dibulatkan ke bawah, ya, di sini kita bisa bilang bahwa, call ke 1, akan datang di hari 1, ya, call ke 2, akan datang di hari ke 6, call ke 3, akan datang di hari ke 11, dan tadi, kalau Anda lihat, call yang ke 70, akan datang di hari ke 36, 1, ini call yang terakhir dalam 1 tahun itu, kalau Anda ingin mengecek, apakah itu benar, misalnya Anda ganti kapal, menjadi kapal GP1, begitu ya, maka di sini cara membacanya, kalau Anda lihat, WAK, kapal, apa, supply-nya tersebut, itu adalah 19, 21 hari, jadi kalau Anda bandingkan ya, perbedaannya cukup, signifikan, dari awalnya, dia datang setiap 5, 21 hari sekali, sekarang dia datang setiap, 19, 19,21 hari sekali, ya, hanya ada, di sini kita lihat, 19 call kapal, gitu, ini dari mana, tentu saja juga sama, begitu ya, juga sama, di sini, 365 Anda bagi dengan 19, ini kalau Anda bagi, 365 Anda bagi dengan 19, sama dengan 19,21, ya, nah di sini, kalau kita lihat lagi, akan ada 19 ya, call 1 datang di hari 1, call 2 datang di hari 20, call 3 di sini, datang di hari, apa, ini saya beresin dulu, supaya nanti, gampang begitu kelihatannya, oke, ya, call 3 datang di hari 39, call 4 datang di hari 59, dan seterusnya, sampai dengan, di sini kita peroleh, 19 call, itu sudah hari ke 347, ya, di situ kalau kita lihat, di sini, apa itu namanya, di sini kalau kita lihat, ini sudah tahun yang baru ya, 366, kalau misalnya Anda ganti dengan kapal MR, tentu sama begitu, karena kenapa, parcel size-nya kan sama, gitu ya, parcel size-nya sama, persis, ya, nah, di sini kemudian, kita bisa mensimulasikan, misalnya kita kembalikan ke kapal 1, ya, jadi, tentu begitu, kalau dalam simulasi, seharusnya Anda ingat bahwa, menggunakan satu kali replikasi itu, tidak memadai, ya, Anda biasanya harus menggunakan lebih dari satu kali, kita 1, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya, tapi di sini, kalau misalnya kita menggunakan replikasi 1, berarti ini adalah kapal small 1, ingat, dalam satu hari, dia akan, apa itu namanya, akan ada kedatangan kapal tersebut sebanyak 70, maka di sini, kalau Anda lihat, ya, ini kita bisa membuat simulasinya, dari hari 1, ya, ini ingat ya, kalau ini call, kalau ini adalah hari, nah, hari ini kita spesifik, begitu, hari ini spesifik, kita sampai dengan hari ke 365, kenapa di sini kita buat 365 call, karena ini diasumsikan, begitu ya, karena misalnya kapalnya sangat sibuk, gitu, setiap hari datang, nah, kalau yang tiap hari, kalau yang sehari datang lebih dari satu kali, tidak kita akomodasi di model kita, ini, nah, kita melihat di situ, kemudian kita lihat, ini adalah kapal supply, yang pertama, untuk small 1, itu saja ya, datang di hari 1, kapal supply yang kedua, datang di hari 2, Anda bisa menggunakan fungsi if, dan fill up, begitu ya, kalau ini Anda cari fill up dari yang di sini, begitu, nah, ini kalau untuk kapal small 1, jadi Anda lihat ya, sudah mengikuti, jadi dia, ini, terakhir tersebut akan, ada sebanyak 70, apa itu namanya, 70, kedatangan kapal, ya, dalam satu tahun, akan ada 70 kedatangan kapal, nah, di sini kemudian, kalau sudah seperti itu, misalnya Anda mau ganti, begitu, menjadi kapal GP1, nah, ini harusnya, karena ada 19, ini sudah terupdate secara otomatis, gitu ya, kalau awalnya tadi, di sini adalah, kedatangannya tiap, kurang lebih 5,21 hari sekali, sekarang 19, sekian, dan maka, sampai dengan ujung, begitu, hanya ada 19 kali, kedatangan kapal, gitu, nah, kemudian, ini adalah polanya, begitu ya, kalau Anda sudah mendapatkan polanya, berikutnya adalah, Anda harus bisa, mensimulasikan, begitu ya, atau membuat variat acak, begitu, dari, apa itu namanya, variable random yang pertama, begitu ya, yaitu, parcel size supply, begitu, nah, dari, parcel size supply, ini, begitu ya, tadi kan kita sampaikan bahwa, ini berdistribusi, uniform, continue, begitu ya, distribusi uniform, continue dengan formula, variat acaknya sama dengan batas bawah, ya, bari parcel size-nya ditambah, selisih antara batas bawah, dan, sebatas atas dan batas bawah, digalikan bilangan acak, bilangan acaknya antara 0 sampai dengan 1, nah, dengan cara seperti itu, begitu ya, kemudian Anda akan peroleh bahwa kan, kalau parcel size-nya, yang tengah-tengah itu adalah, 3168, ya, diketahui, begitu dari, soalnya, sebetulnya, ini dari data historis, begitu ya, kalau Anda mau lebih pas, Anda harus mencari dari data historis, standar deviasi dari parcel size-nya itu seperti apa, tapi di sini saya asumsikan saja, nah, itu sebesar 15%, maka tentu saja, batas bawahnya tersebut dari parcel size-nya, itu sama dengan, ya, 1 dikurangi 7,5% dikalikan dengan rata-ratanya tersebut, atau dalam hal ini ya kurang lebih, berarti kan 92,5% ya, sementara yang ke atasnya, begitu kalau Anda lihat, itu sama dengan 1 ditambah 7,5%, gitu, nah, begitu pula, itu kita terapkan untuk mencari, begitu ya, variasi dari demand-nya, nah, variasi dari demand-nya juga sama, nilai tengahnya adalah 64 sekian, itu diketahui juga, deviasi demand-nya adalah 15%, begitu ya, 15%, maka untuk menghitung di sini adalah, batas bawahnya itu juga sama, 92,5% dikalikan dengan rata-rata, kemudian yang batas atasnya, sama dengan 107,5% dikalikan dengan rata-rata dari demand-nya tersebut, nah, kalau sudah, Anda bisa menghitung begitu ya, itu adalah, variasi acaknya, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah batas bawahnya, ya, ditambahkan, bilangan acak Anda kalikan dengan selisih antara, batas atas dengan batas bawah, Anda bisa dapatkan untuk supply, untuk demand juga sama, nah, untuk supply tentu saja, parcel size-nya ini, Anda lihat ya, yang pertama, dia hanya muncul pada saat ada kapal datang, begitu ya, kalau tidak kan jadi tidak masuk akal, dan ini bervariasi, begitu, hari ini 3.360, besoknya mungkin 3.062, mungkin pasukannya lagi kurang, ini lagi lebih, dan seterusnya, dan seterusnya, ya, kalau Anda mau lebih komprehensif, tentu Anda harus melakukan pengujian distribusi, dan semacamnya, nah, berikutnya, untuk demand, sebaliknya, karena ini keterangannya di dalam kasus kita adalah, demand itu adalah continue, begitu, maka dia terjadi sepanjang hari, sorry, sepanjang tahun, begitu, setiap hari dia terjadi pengeluaran demand, ya, berbeda dengan supply yang hanya terjadi pada saat supply ini, pun sama, begitu, kalau Anda mengganti, begitu, menjadi yang lain, dia akan mengikuti ke parcel size-nya, ya, jadi ini kalau misalnya menggunakan kapal GP1, dan lain sebagainya, oke, yang berikutnya di sini, kalau Anda sudah mendapatkan supply, Anda sudah mendapatkan demand, Anda tentu sudah sangat mudah, begitu ya, untuk menghitung stok akhir, dan di sini diasumsikan, begitu, stok awalnya itu, di, periode 1, begitu ya, itu ada stok awal sebesar 1000, maka khusus untuk hari pertama, saya ulang ya, khusus untuk hari pertama, itu tentu saja sama dengan 1000, begitu ya, Anda tambahkan dengan 2.961, begitu, dikurangi dengan 595, ya, sedangkan untuk hari-hari berikutnya, sudah mengikuti itu, formula yang sudah kita tuliskan di sini tadi, ya, yang kita tuliskan di sini, itu adalah, ya, sama dengan stok akhir periode sebelumnya, ditambah parcel size periode sekarang, dikurangi demand periode sekarang, ya, terus ini kalau kita lihat, stok akhir periode sebelumnya, ditambah parcel size periode sekarang, tidak ada, begitu, berarti, Anda langsung kurangkan dengan demand ketemu, sekian, ya, Anda bisa menghitung, nah, dengan cara seperti itu, Anda tentu saja, sudah bisa menghitung stok akhir, tidak cuma untuk satu hari, tetapi sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun tersebut, Anda bisa menghitung stok akhirnya, dari hari satu, sampai dengan hari ke-365, ya, di sini Anda lihat, stok akhirnya, perkembangannya, dan otomatis, kita bisa menghitung coverage days-nya, yang mana coverage days-nya tersebut, ini bisa saya hapus saja, sepertinya, itu ya, nah, di mana kalau Anda lihat, di sini coverage days-nya tersebut, tentu, itu mudah sekali, sama dengan stok akhir, Anda kurang, Anda bagi dengan, demand hariannya, jadi contoh, cara membacanya, di hari pertama, stok akhirnya, bisa meng-cover demand, 6 hari ke depan, 5 hari ke depan, di hari kedua, 4 hari ke depan, turun terus, karena tidak ada supply, jadi kalau ini naik, sementara tidak ada supply, sudah pasti hitungan Anda salah, karena demand-nya kan kurang lebih konstan, baru kemudian dia, di sini dia melakukan, proses pengiriman lagi, ada supply, di sini kalau Anda lihat, begitu ya, kemudian kalau kita melihat ke grafiknya, inilah perkembangannya, dari coverage days-nya, kalau Anda, menggunakan kapal small 1, ini kita dapatkan dari rata-rata, seluruh replikasi, tidak hanya dari satu replikasi, kalau Anda, peroleh datanya itu dari sini, itu dari data rata-rata, 5 kali replikasi tersebut, karena kalau menggunakan simulasi, kita tidak cukup dengan 1 kali replikasi, jadi ini dari replikasi 1, 2, 3, 4, 5, nah, ini perkembangannya, kalau menggunakan kapal small 1, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan, standar dari round trip days-nya, jadi sebetulnya ini masih tidak aman, masih kurang dari round trip days-nya tersebut, nah, di sini round trip days-nya adalah, 9,44 hari, begitu ya, di, itunya, tapi ini kan untuk, untuk, untuk satu kapal ya, sementara kapalnya kan 2, jadi sebetulnya round trip days-nya tersebut adalah, harusnya kalau mau, lebih konsisten, ini dibagi dengan, apa itu namanya, dibagi dengan 2, ya, jadi kalau mau lebih konsisten, ini seharusnya, dibagi dengan, unit kapal, begitu ya, ini seharusnya kalau menurut saya, dibagi dengan unit kapal, sehingga round trip days-nya tersebut, hanya sekitar, 5 sekian, hampir 5, sehingga masih aman, begitu, yang ada di sini, ya, nah, sehingga kalau dengan cara seperti itu, dan round trip days-nya tersebut, tergantung faktornya, kalau misalnya Anda mau aman sekali, Anda bisa ambil faktornya tersebut, 2 kali round trip days, begitu ya, ini faktornya saya ambil, cukup kecil, begitu ya, cuma 1,2, tapi ini yang penting ya, ini saya lupa, begitu terus terang, kalau ini, berasal dari 2 jenis kapal, sehingga seharusnya, ini kalau mau, begitu ya, ini Anda bagi dengan 2, khusus untuk small 1, gitu ya, jadi kalau Anda lihat small 1, dia sebetulnya masih cukup aman, gitu ya, Anda lihat, perkembangannya masih oke, gitu ya, ada beberapa bahkan yang di atas, RTD-nya tersebut, ya, tapi untuk yang lain, tidak boleh Anda bagi 2, karena kan, kapalnya hanya ada 1, oke, nah, selain menghitung, begitu, coverage disk-nya, Anda bisa menghitung juga, warehouse utilization, atau dalam kasus kita adalah, tank utilization, ya, di sini tentu saja juga mudah, begitu, sama dengan stock, tank warehouse utilization, atau tank utilization-nya tersebut, sama dengan stock akhir, begitu, ya, di situ kita, Anda bagi saja dengan kapasitas tank-nya, jadi kalau kita lihat, kurang lebih, rata-ratanya tersebut, dari 5 kali replikasi, itu sama dengan 23,8, ya, tidak terlalu tinggi, begitu ya, sehingga kita perlu lihat, apakah ukuran tank-nya tersebut, bisa dimanfaatkan, untuk ukuran yang, untuk produk-produk yang lain, supaya, modal yang sudah Anda tanamkan, tersebut menjadi, tidak sia-sia, karena itu kan, ingat ya, itu modal yang tertahan, begitu ya, sorry, maksudnya modal yang sudah Anda keluarkan, begitu, untuk membuat tank-nya tersebut, kalau sudah seperti ini, ingat ya, ini semua bisa Anda replikasi, replikasi 2, replikasi 3, replikasi 4, replikasi 5, dan juga di sini, Anda mendapatkan rata-ratanya, ini standar, ini adalah standar dari RTD-nya, ini adalah, maksimum dari warehouse utilization, dan ini Anda bisa buat, begitu ya, ini misalnya, untuk kapal MR, ukuran person size-nya sama, ya, di sini kalau kita lihat, nah ini, contoh yang aneh, begitu ya, jadi, ini yang sengaja, begitu ya, saya belum betulkan, jadi tidak mungkin, begitu, secara logikal, dalam realisasi, tidak mungkin, utilisasi tank-key itu, lebih dari 100%, karena akan luber, kan, artinya kalau, planner dalam, terminal BBM tersebut, melihat bahwa, jumlah BBM yang masih banyak, kemungkinan dia tidak akan melakukan, pemasanan, nah, bagaimana kemudian Anda, mengakomodasinya tersebut, di simulasinya, masalah dia, tidak melakukan pemasanan, kalau kurang kelihatannya, tank-key-nya akan luber, ya, nah ini, kita, tank-key-nya sekarang, masih 13 ribu, begitu, bagaimana kemudian, misal, begitu ya, tank-key-nya saya besarkan, menjadi 18 ribu, begitu ya, dan parcel size kapal MR tersebut, di sini saya ganti, bukan, 12 ribu lagi, tetapi, di sini adalah, kalau kita lihat, ya, ini dari mana, 1 B4, F4, F4, oke, kita lihat dulu ya, tapi bukan, bukan apa, bukan 12 ribu, tapi saya ganti, bisa maksimum sampai dengan 15 ribu, ya, sekarang CD-nya itu 1572, tentu CD-nya akan meningkat, gitu ya, dalam hal seperti ini, ya, karena tank-nya lebih besar, tentu kita bisa mengirim lebih banyak, ya, itu bisa Anda ganti-ganti juga, sekarang, saya kembalikan ke awal, gitu ya, ukuran, parcel size-nya adalah, yang 12 ribu itu, ya, di sini dia, menjadi, berapa tadi, 13 ribu, ya, oke, jadi itu, Anda sudah bisa, begitu, menghitung, atau melakukan simulasi, begitu ya, dan ini, akan sangat bermanfaat, begitu ya, pada saat Anda, harus melakukan simulasi, untuk banyak produk, oke, sekarang kita kembali, ke slide-nya, di sini, kalau kita perlihatkan, begitu ya, ini adalah hasilnya, ya, ini adalah, yang pertama, ini adalah perkembangan coverage days-nya, untuk K plus 1, tapi ini, ingat ya, ini harusnya dibagi 2, kalau gitu, menurut saya, dan ini agak aneh ya, tadi 9,44, kalau saya tidak salah ingat, ya, Anda bisa betulkan sendiri, nah, ini kalau menggunakan, kapal GP atau MR, lebih aman, begitu, bagi, pasokan di, mana itu namanya, di terminal, begitu ya, karena, stoknya tersebut, bisa lebih tahan, untuk beberapa hari ke depan, ya, nah, tapi sebaliknya, begitu, utilisasi tankingnya, di sini, kalau menggunakan kapal MR, itu rendah, begitu ya, ya, sebetulnya oke, dari sisi operasi, tapi, Anda harus berpikir, begitu, sisa yang di sini, mau diapakan, karena ini kan sayang, ya, kapasitas yang, sebaiknya bisa Anda manfaatkan, atau apakah Anda mau, memakainya, untuk, menyimpan produk lain, begitu, apakah Anda mau memakainya, untuk yang lain, dan seterusnya, utilisasi tankingnya, harus Anda lihat, begitu, untuk kapal GP, atau MR, begitu ya, ini tidak mungkin di atas 100%, nah, menjadi tugas Anda, untuk membetulkan simulasinya, nah, baik, bahasan kita, yang terakhir, itu adalah, tentang pengambilan, keputusan, multi kriteria, ya, nah, ini, menjadi satu hal yang penting, karena kan mungkin Anda, sudah cukup, ruwet, begitu ya, melihat bermacam-macam, begitu, kok banyak sekali, yang harus dipertimbangkan, sebetulnya, kriteria utamanya, itu yang mana, begitu ya, apalagi kalau untuk, pengambil keputusan, kan, mungkin tidak terlalu, ingin, begitu ya, masuk ke teknis, ya, sudah lah, saya mudahnya, yang mana, yang mana, untuk mengambil, keputusan yang terkait, dengan pelabuhan ini, nah, kalau Anda lihat di sini, memang, dari sisi sistem, ini merupakan, sebuah, sistem yang cukup, kompleks, begitu ya, karena kalau kita lihat, dari sisi biaya, yang terlibat itu, cukup banyak ya, biaya capek, sebetulnya, capital expenditure, atau biaya modal, yang dikeluarkan sekali, di awal, bisa Anda membangun tanki, begitu, di mana ukuran tanki, sudah diberikan sebelumnya, ya, bisa Anda membangun terminal, di mana, beberapa, fasilitas terminal, juga sudah diberikan sebelumnya, dan, Anda bisa memakai, beberapa, rule of thumb, begitu ya, untuk, menghitung, begitu, kurang lebih, kira-kira, kebutuhan luasan, dan juga, fasilitas terminalnya, apa saja, dan berapa besar, begitu, kemudian, pembangunan, pembangunan dermaganya, juga seperti apa, pipa, begitu ya, yang seperti ini, kira-kira seperti apa, ROE, atau right of wish, dari pipanya, tersebut, begitu ya, itu juga, tentu saja, Anda keluarkan di awal, eh, sorry, kalau ROE, harusnya, OPEX ya, bisa juga, OPEX, karena, di sini, kalau ROE, kan dibayarkannya per tahun, tapi, kalau pembangunan, kan di awal, harusnya di OPEX, kalau ROE-nya, nah, operational expenditure-nya pun, banyak begitu ya, Anda, harus, mengeluarkan, biaya sewa, untuk menyewa kapal supply, Anda harus menyewa kapal, untuk kapal STS, kalau Anda memakai STS, Anda harus menyewa kapal-kapal, konsinyasi, begitu, kalau Anda memakai, ada penyaluran konsinyasi, ingat bahwa, konsinyasi adalah, penyaluran, di mana, produknya tersebut, sebetulnya, masih produk Anda, cuma dikirimkan, ke daerah lain saja, gitu, ya, jadi, produknya tersebut, belum berganti ke pemilikan, nah, ada juga, dalam hal ini, biaya penyaluran, ke konsumen, pengerukan sungai, ini, Anda lakukan juga, tiap tahun, kalau memang Anda, memilih opsi pengerukan, yang mahal itu, operasi pipa, ini, yang mana kemudian, yang mau, saya, tampilkan, begitu, nah, kalau, di sini, ya, jadi, banyaknya biaya, dan kriteria, yang dipakai tersebut, itu, seringkali, menimbulkan, kebingungan, begitu ya, bagi, para pengambil keputusan, padahal, saya, sampaikan tadi, pengambil keputusan itu, ya, kemungkinan besar, kan, sudah berada pada, level top management, ya, sehingga mereka mungkin, waktunya juga, terbatas, begitu, kemudian juga, tidak mau masuk ke aspek teknis, tapi, impactnya, begitu ya, atau dampak terbesarnya, terutama mungkin, dari sisi biaya, dari sisi keamanan, begitu ya, kalau kita berbicara BBM, ya, berarti coverage days-nya tadi, ya, dan macam-macam, nah, jadi, apa, begitu ya, dampak-dampak yang, signifikan tersebut, dan juga, secara finansial, sehingga, Anda perlu, begitu, membuat, dari sekian banyak biaya yang tersebut, mungkin tidak perlu semua ditampilkan, atau, kalau maupun ditampilkan, Anda harus mencari, begitu, cara yang cukup smart, begitu ya, yang cukup cerdas, yang bisa, lebih mudah dibaca orang, begitu ya, nah, dan kriterianya pun, mungkin, tidak usah ditampilkan, begitu pula, kan, dalam memilih ini, kan, Anda punya berbagai macam alternatif operasi, begitu, ya, nah, jadi, kalau, kalau kita lihat di sini, begitu ya, jadi, dari alternatif operasinya tersebut, yang paling menonjol, apakah Anda punya 12 alternatif operasi, mungkin tidak perlu semuanya, ditampilkan di, konteks pengambilan keputusan tersebut, karena mungkin akan cukup membingungkan, jadi, yang menurut Anda, operasi-operasi yang cukup signifikan saja, assisting jelas harus ya, karena assisting kan sebagai dasar, nah, selain assisting, mungkin, yang usulan itu Anda pilih beberapa saja, nah, dari sini, begitu, kalau kita berbicara masalah ringkasan biaya, begitu ya, ini, Anda bisa menggunakan cara ini, begitu ya, Anda bisa melihat daripada mungkin ditabelkan, begitu ya, ini Anda bisa lihat bahwa, oh, ini adalah komponen-komponennya, yang muncul, di dalam operasi terminal, dari mulai dia menyawa kapal, menyawa STS, handling terminal, handling terminal itu apa, ini adalah biaya, yang Anda bayarkan ke KSOP, dan juga Syah Bandar, dan juga Pelindo, karena untuk operasi kapal pandu, kapal pandu itu artinya, biasanya, ada kapal, begitu ya, di sini, itu harus Anda tarik, nah, ini yang tariknya itu menggunakan takbut, begitu, takbut itu, bahasa Indonesia kapal pandu, itu, adalah kita berbicara masalah, handling terminalnya itu, menyawa depot LPG, kalau misalnya Anda, menggunakan, ada alternatif operasi, begitu, menggunakan LPG, mengeruk sungai, kalau memang Anda harus ngeruk, konstruksi dermaga, maintenance dreading, maintenance dermaga, itu juga merupakan OPEX, begitu ya, konstruksi tanki, dan sebagainya, konstruksi pipa, ROI, dan segala macam, nah, dengan cara seperti ini, orang bisa melihat dengan cukup cepat, begitu, sehingga dia tahu, begitu ya, oh, kalau alternatif 2B, ini tidak, sudah pasti tidak memakai pipa, begitu, karena kenapa, tidak muncul, biaya-biaya, yang terkait dengan pipa tersebut, gitu ya, ROI-nya juga tidak muncul, ya, alternatif 2, begitu, baik, apa, 2A maupun 2B, dan juga alternatif 1, itu, masih bertahan dengan, tanki assisting, tahunya dari mana, nah, itu mudah, begitu Anda lihat, di situ adalah, untuk, pembangunan biaya tanki, dia kosong, di situ, tidak ada, elemen biayanya, begitu, pula pengerukan, pengerukan terjadi, hanya di alternatif 2A, dan Anda bisa membandingkan, begitu ya, dalam, satuan miliar rupiah, per tahun, nah, tapi tentu, begitu ya, ini, yang belum saya bilang, di sini, begitu ya, ini tuh, tidak cukup Anda hitung, biaya tahunannya saja, Anda harus menghitung horizonnya, dari tahun 1, begitu ya, sampai dengan tahun 20, itu seperti apa, begitu, baru kemudian Anda bisa memperoleh, seperti ini, Anda harus menggunakan, metode-metode, ekonomi teknik, Anda harus menghitung, semuanya ini, ke dalam PW, atau present world analysis, teknik yang bisa dipakai, adalah PWC, yang tidak saya ajarkan di sini, gitu ya, karena kalau enggak, akan semakin banyak, dan itu kan, asumsinya Anda sudah mendapatkan itu, begitu ya, di kuliah ekonomi teknik, matrikulasi, atau yang lain, sehingga kalau di sini, kalau kita lihat, begitu ya, oh yang paling murah, ternyata, di sini adalah alternatif 4, gitu, baru kemudian alternatif 5, dan segala macam, tapi kalau Anda hanya melihat, sebetulnya dari mana sih, penghematan kapal yang terbesar, oh penghematan kapal itu, alternatif 4 dan 5 pun, sudah menghemat, tapi di sini ada tambahan apa, biayanya, dia harus membangun tanki, capek seperti kan, ya, ada capek, dia harus membangun tanki, Anda harus membangun terminal BBM, Anda harus membangun pipa, jadi, orang bisa melihat, trade offnya seperti apa, ya, nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan kalau, melakukan resume biaya, ya, bisa juga, kriteria-kriteria tersebut, Anda pilih, di sini adalah, misalnya yang pertama, kita berbicara masalah coverage days, ya, kalau dari sisi coverage days, di sini, yang paling bagus, Anda lihat, oh ini adalah, kalau saya mengirimkan ke temaju, atau batu payung, lokasi yang baru, karena di sini, menggunakan kapal MR, wajar, begitu ya, karena, ukuran kali kapal MR tersebut, adalah yang paling besar, kalau dari sisi pelayanan pelanggan, artinya apa, jarak yang ditempuh pelanggan, untuk mengambil BBM, itu penting, begitu, kenapa, karena pelanggan mungkin, Anda boleh, begitu, membangun terminal, lebih murah dari sisi suplainya, tapi, kalau jauh, begitu, ya tentu akan mahal bagi pelanggan, dan juga mungkin dia malas, begitu ya, nah, bagaimana kemudian, pemanfaatan, demand, yang dilakukan oleh terminal existing, begitu, itu juga penting, begitu, karena kalau misalnya, Anda membangun terminal, begitu, yang baru, yang sekarang mau diapakan, begitu, apakah mau Anda scrap, atau mau Anda, manfaatkan untuk yang lain, itu juga menjadi sebuah pertanyaan, bornya, atau, kesibukan dermaga, begitu ya, itu juga menjadi satu kriteria, Anda lihat ya, ini kan semakin penuh, semakin berdampak positif, gitu ya, artinya, ya saya, yang terbagus adalah 9 dan 10, biaya sewa, depot LPG-nya, ini paling murah, berarti ya, karena kan, semakin penuh, semakin berdampak positif, Anda juga bisa ya, kalau yang ini, Anda pakai warna lain, kalau biaya, berarti yang semakin baik, itu semakin kecil, tapi, saya cenderung tidak melakukan itu, gitu, karena menjadi double standard, gitu ya, saya lebih prefer, begitu, satu standard saja, biaya supply chain total, gitu, dan peningkatan pendapatan masyarakat, ini juga bisa Anda, kira-kira, begitu ya, kelihatannya, kalau saya membangun, terminal di situ, kira-kira, apa dampaknya terhadap masyarakat, Anda bisa melihat, begitu ya, pendapatan per kapita, masyarakat sekarang itu berapa, dan akan menjadi, berapa itu juga menjadi, satu hal yang penting, baik, saya rasa demikian, untuk kuliah ini, ini di 3 minggu ini, minggu 6, 7, dan 8, Anda sudah belajar, banyak hal, begitu ya, mengenai operasi, terminal curah, dan juga terminal khusus, ya, saya harap Anda, bisa memahami, gitu ya, jadi kalau diberikan kasus yang baru, Anda sudah bisa memahami filosofinya, dan bisa mempraktikkan, ya, seakhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.